Oke, halo teman-teman Assalamualaikum Uh, teman-teman, kalian nonton video ini Udah sholat atau belum Kalau belum sholat, sholat dulu Untuk teman-teman yang muslim Kalau yang non-muslim, ya enggak apa-apa Lanjut nonton terus, oke Oh iya teman-teman, kalau misalkan Ada orang islam, tapi Enggak mau berteman dengan Yang bukan islam Itu tuh perlu dipertanyakan teman-teman Gitu, soalnya ini Apa sih? Kayak Ustadz-ustadz atau di sekitarku itu Itu tuh enggak ada yang Memusuhi orang non-muslim, itu Biasa aja gitu, aku juga nyaman-nyaman Aja itu berteman, sama orang Kristen, sama orang Hindu, ya biasa aja Jadi ketika apa sih Waktu minggu Itu ya, kalau ada acara itu kan Orang yang teman-teman Yang Kristen, itu kan ke gereja dulu Jadi tunggu gitu sama Kami gitu, yang islam gitu Ya kalau mau ada acara Liburan atau apa, ya nunggu dulu Nunggu dulu Terus Teman-teman ku ini, apa ya Yang Kristen, itu kalau misalkan Kalau kami Orang islam itu kan Kalau jumat kan Jumatan ya, sholat jumat gitu kan Terus yang ngingetin itu Biasa aja gitu loh Jadi, jadi biasa gitu Jadi ingetin Cuy, sholat cuy Sholat jumat gitu Yaudah, damai gitu hidup Enggak kayak aliran islam ya Yang kalau ada orang islam lain Kalau enggak sesuai aliran dia itu Enggak boleh Sholat di masjidnya itu tuh Enggak boleh Jadi ada aliran islam ya Islam, golongan tertentu tuh Melarang Golongan yang lain Untuk sholat di Apa namanya Sholat di itu Masjid golongannya itu Enggak boleh itu Aku enggak mau sebut merk Tapi itu benar-benar ada Padahal nih teman-teman ya Aku sama teman itu Temanku yang non-muslim Itu biasa aja gitu loh Temanku tuh Ngelihat apa Masjid itu duduk di MPK-nya Itu biasa aja gitu Enggak ada yang larang gitu Justru kalau bisa tuh Kita baik gitu kan Kepada siapa saja itu Kata Pak Ustadz itu Apa sih namanya itu Islam itu Rohmatan nil alamin Kalau enggak salah ya Jadi itu Menyeluruh gitu Jangan cuma pilih kasih Gitu Menurut aku ya Jadi jangan pilih-pilih Kita tuh Enggak tahu Aduh malah ceramah Malah ceramah Kebawa ini sih Kebawa emosi Karena beberapa hari yang lalu Aku melewat Masjid yang Aku sebutin tadi Yang enggak boleh dipakai Sholat Orang lain gitu Jadi harus golongan tertentu Itu tadi Kayak gimana gitu rasanya Aku loh Masuk ke Apa sih Namanya itu Yang buat Hindu itu Orang apa ya Itu loh Buat nyepi-nyepi Eh apa sih Itu biasa aja itu Boleh Lihat-lihat itu boleh Yang penting kita kan Sopan Bersih Sepatunya di Apa Lepas Itu tuh biasa aja gitu Eh malah Malah lanjut ngomongin ini Ya pokoknya kita tuh Harus cinta damai gitu loh Enggak usah Bermusuhan lah itu Bukan urusan kita itu Yaudah Lanjut lanjut Aminah Artinya adalah Wanita yang bisa dipercaya Nah Wanita yang bisa dipercaya Emang Kepercayaan itu Harganya mahal Teman-teman Jadi Ya bisa dipercaya Ini kaitannya dengan Suka bohong Atau Enggak suka bohong Jadi apa adanya Emang bener Orang itu Kalau apa adanya Itu banyak yang seneng Kalau Suka bohong Itu banyak Mengecewakan Yakin deh Maupun kaya Maupun cantik Ganteng Ya Tapi kalau suka bohong Itu Enggak akan punya banyak temen Ya masih Di awal-awal Ya temennya Masih ini Masih Punyalah temen Ya kan 1, 2, 3, 4, 5 Gitu Tapi lama-lama Dia kan jauhi Sama temen-temennya itu Kalau enggak aman Ya Kalau gini bang Misalkan Minjem uang 100 ribu Janjinya 5 hari Dikembalikan Terus ternyata Dalam 5 hari itu Masih bisa Ngembalikan 20 ribu Ya itu Termasuk udah serius Kalau emang Bisanya masih 20 ribu Karena kan kita Enggak tahu ya Ekonominya itu kan Serius Udah seriusnya Emang kuatnya Kayak gitu Nah dia janji lagi Kayak gimana Tapi sebaiknya Kalau misalkan Minjem uang Itu jangan Jangan ini Temen-temen Apa ya Kayak Mentaritkan Nanti 5 hari Aku kembalikan Jangan gitu Ya biasa aja Minjem dulu Ngembalikinya Ini kalau udah ada uang Ya kalau kepepet Beneran gimana Kan gitu Beda dengan mereka Yang suka bohong Yang suka bohong Itu emang Ada Tapi pengen Kayak Ngerjain Yang dipinjemin Gitu loh Yang minjemin Sorry Jadi emang udah ada Tapi itu Enggak mau balikin Emang niatnya itu Jahatnya itu Namanya udah bohong Enggak Enggak jujur Enggak amanah Enggak bisa dipercaya Gitu loh Aku sih Gitu Jadi Aku juga pernah nih Minjemin temen ya Sampai Udah 10 tahun Enggak bisa balikin Ya aku biarin Gitu Lagi pula kan Kalau kata Pak Ustadz itu Gini Itu kalau misalkan Kita Enggak nagih ya Atau mengikhlaskan Itu akan diganti Dengan rezeki yang lebih baik Ya karena Apa ya Bisa aja mereka tuh Yang minjem Itu memang bener-bener Enggak punya Buat beli Beras Besok itu masih Mikir-mikir gitu loh Sedangkan kita Kita yang punya Uang itu Ini apa ya Enggak terlalu Mepet juga sih Gitu Enggak 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 bener-bener Apa ya Butuh juga Masih Cukup Buat makan besok Kayak gitu Kita punya Beras Kita punya Ini itu Sedangkan mereka tuh Masih Kita sendiri lah Ekonomi tuh Kayak gimana gitu Jadi curhat Jadi segitu aja Mohon maaf Laik batin Terima kasih Untuk teman-teman Yang Apa ya Lagi sakit Semoga cepat sembuh ya Amin Soalnya tanganku Juga sakit ini Kita saling mendoakan Ya teman-teman Sehat selalu Biasanya banyak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih